Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pipi bangun Pip! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sebelum rupa, apaan? Eh sakit! Ini baru isu! Dah bilang teman-teman! Aduh! Maaf bos, aku sudah tidak kuat lagi. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Tengkau hari om Jin bilang, Jin bisa bergerak secepat cahaya. Betul, karena atom dalam molekul di tubuh Jin, bermilyar kali bergerak lebih cepat, dari atom yang ada dalam molekul di tubuh manusia. Untuk keliling dunia saja misalnya bos, aku hanya memerlukan waktu kurang dari satu detik. Tapi kok memang memang segitu aja udah kalah? Belum apa-apa udah capek ya? Oh, masalahnya kan aku menggunakan tenaga manusia untuk mengimbangi kecepatan mainnya bos. Bener juga ya. Ayo om Jin, kita main lagi yuk. Capek banget nih, masih pekel. Bagaimana kalau bos mainnya sama kakak bos saja, Mbak Desi? Mbak Desi kan belum begitu pintar main pingpongnya. Hei! Kamu kok ngomong sendiri, main sendiri, pegang bat pingpong tapi gak main? Udah gila ya? Ayo main, yuk! Kamu gak percaya, Jon? Teri saya lihat dia main pingpong sendiri. Mana? Teri saya lihat sendiri. Kamu ngibulah aja kali. Bener, sumpah! Mata lo rabun kali. Ah, sudahlah. Pokoknya sekali lagi lo bohongin gue. Gue cita, Pak Lalu. Ayo! Hei! 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 Lebih asik kalau air putih ini aku rubah jadi sirot. Jangan! Bahaya! Apaan sih? Kok gue gak boleh nyemes? Mas Ujun, tadi bednya Mbak Desi hampir kena teko itu. Kalau kena kan terpecam, Mbak. Kamu gitu aja teriak, kagetin gue. Sudah! Jun gimana sih? Hampir aja ketahuan. Eh, aduh, sorry deh, Bos. Soalnya aus bener sih. Maklum deh, Bos. Kan masih menggunakan energi manusia, Bos. Selesaiannya, Jun. Ah, Mbak Desi gak imangan main pingpongnya, Ma. Ya, Ma. Minum air jeruk atau jus melon, Pak? Air putih aja, Ma. Nam? Air putih untuk Bapak. Ya, Bu! Saya perhatikan, Akhir-akhir ini, Papa kok kelihatan murung. Kayaknya ada yang sedang dipikirkan. Ada apa sih, Pak? Gak bisa biasanya kayak gini. Sudah hampir dua tahun, Papa berhenti merokok. Pasti ada yang gak beres nih. Kalau Papa mau berhasil sama saya, saya gak apa-apa. Saya pasrah kok. Papa lagi bingung nih, Ma. Soalnya ini menyangkut posisi dan jabatan Papa di kantor. Maksud Papa? Papa pernah menolak proposal Pak Winarno dari Surabaya. Sebulan yang lalu, Papa diundang ke sebuah festa yang dihadiri oleh banyak usahawan. Mbak, bisa minta minumnya satu? Biar, biar. Saya ambilkan, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Saya bisa bilang sempatnya. Kalau saya punya pabrik sama, saya tinggal memodeling. Terima kasih. Terima kasih. Hah? Siapa kamu? Dimana saya sekarang? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Saya gak tahu, Pak. Saya hanya ditugaskan untuk menemani Bapak. Ternyata Ridwan itu tangan kanannya Pak Winarno. Dan karena peristiwa itu, Pak Ridwan memeras Bapak. Jahat betul itu orang. Mereka memotret semua kejadian itu dan mengancam. Kalau Bapak tidak mau menandatangani proposal proyek di Jawa Timur, mereka akan mempublikasikan foto-foto itu. Terus bagaimana dong, Pak? Itulah yang sedang Bapak pikirkan. Om Jin, kita harus menolong Bapak nih. Siap, Bos. Tapi gimana caranya ya? Terserah, Bos. Mau cara kasar, cara halus, cara manusia, cara jin, atau ya saya sulap dia jadi kambing atau kura-kura. Ah, jangan, Om Jin. Ngaco aja. Loh, kenapa? Biarin dia kebauan berteman sama kambing. Iya, tapi kan itu gak manusiawi. Saya kan gak mau nanti kalau orang nuduh ayah saya sebagai dukun atau ahli santet. Ya terserah, Bos deh. Saya baca poran, katanya sekarang ini banyak orang jual beli jin. Itu sih biasa, Mas. Malah kita bisa beli tiga atau empat potong sekaligus. Itu sih blue jin. Yang Mama maksud itu jin. Makhluk gaib itu loh. Kalau memohon pertolongan, haruslah kepada Allah. Karena kalau meminta ketolongan sama jin, biasanya jin itu akan meminta persyaratan-persyaratan tertentu yang akan merugikan manusia itu. Apa betul yang dikatakan Papa itu, Om Jin? Betul, umpamanya yang dilakukan tuyul itu minta persyaratan untuk minum air susu manusia. Dan mengajukan persyaratan lainnya yang lebih menyusahkan tuannya. Bos, ampun, Bos. Jangan buka tutup botol itu. Nanti saya kesedot ke dalamnya. Bos, saya kan tidak pernah mengajukan persyaratan yang bukan-bukan, Bos. Saya sudah tulus dan ikhlas mengabdi kepada Bos. Karena Bos sudah mengeluarkan saya dari dalam botol itu. Kami cuma bergurau, Kom Jin. Dan kami juga ada lihat sendiri. Kamu adalah jin yang paling baik. Sekarang bangunlah. Hamba yang mulia. Perintah segera hamba laksanakan. Aduh, gue energi dari spot. Ngapain lo ngomong sendiri? Kami sedang latihan drama, Mbak Desi. Kami, kami. Emang lo raja? Botol apaan sih? Eh, jangan. Eh, tidak masuk deh. Apaan sih yang masuk? Lo suka ngaco aja deh. Udah, gue lupin di busurnya. Stun. Stun. Ini. Oke, makasih ya. Bos, tolong, Bos. Baik, baik. Kami akan keluarkan. Keluarnya, bro. Ini gelas, bukan botol. Bukan banget deh. Saya kira botol. Halo, Pak Bondan. Apa kabar? Baik, Pak. Silahkan duduk. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Bapak lagi sakit? Siap yang sakit. Makanya, jangan terlalu emosi, Pak. Siap yang emosi? Tidak apa-apa kan, Pak? Tidak apa-apa. Bagaimana, Pak Bondan? Apakah sudah dipikirkan? Nah, terpaksa saya turuti ke hadapan Ridwan. Nah, itu pilihan yang baik, Pak. Silahkan tanda tangan nih, Pak. Wah, macet nih bolpainya, Pak. Ah, mungkin, Pak Bondan. Iya, coba deh. Masa, ah? Itu bisa, Pak. Benar-benar nggak bisa, Pak. Iya, Pak. Pakai bolpain saya saja, ya. Silahkan, Pak. Wah, maaf, Pak. Ini, saya nggak sengaja, loh, Pak. Tapi, yang sebelah pinggir ini masih bisa untuk tanda tangan, Pak. Iya, iya. Atau pakai bolpain saya saja, Pak. Iya, iya. Ini tidak mungkin pintanya akan dumpah. Iya. Wah, biar saya keringkan dulu, ya, Pak, ya. Silahkan, Pak. Mudah-mudahan, kerjasama kita ini akan langgang selamanya, Pak. Insya Allah. Ah! Pak! Pak Bondan, apa panggir ini? Saya tidak takut. Ingat, foto Pak Bondan ada pada saya. Kamu pikir saya takut dengan ancaman itu? Terserah apa yang akan kalian lakukan. Mau menyebarkan foto itu? Silahkan. Saya tidak akan menjual karir saya hanya untuk menuruti ganda kalian. Pak Bondan. Keluar kau. Tunggu. Tunggu. Saya bilang keluar. Pak! Kalau memang itu sudah keputusan Pak Bondan, silahkan. Tapi jangan menyesal. Saya tidak akan main-main dengan ancaman saya itu. Sari. Tolong panggil satpap. Tidak usah. Saya akan keluar sendiri. Tidak. Hei. Baik. Pergi sini. Rihat ini. Pak Ridwan. Tunggu. Mungkin kalian menganggap Pak Bondan adalah pimpinan yang baik Dan pimpinan yang menjadi panutan Saya adalah teman yang paling dekat Saya lebih tahu Pak Bondan itu punya simpanan Pelacung kelas tinggi Itu fitnah Ini cuma salah paham Saya pernah melihat dan memergokinya Lalu saya memfotonya Untuk membuktikan kebenaran saya Akan saya baikkan foto-foto ini untuk kalian semua Akan saya buktikan ancaman saya Silahkan nikmati adegan ini Silahkan nikmati adegan ini Silahkan nikmati adegan ini Apa ini? loh apa-apa ini enggak salah nih alamak mesra kali ini monyet ini namanya jaman edhan ya tadi saya sudah bilang mungkin Bapak lagi sakit oke Bung sekarang menang tapi jangan bergembira dulu karena foto negatifnya ada sama saya negatif foto monyet gue tak apa kalian boleh bergembira sekarang tapi lihat nanti pembalasan saya permisi kurang ajar kamu kira aku sini siapa langsung awas benjol enggak pantatnya mungkin enggak kan bos menyuruh aku memakai cara yang halus dan manusiawi Ya, halo Halo, Bapak Niman Gimana, Pak? Jadi datang Pak Ridwan? Datang, nanti deh Bapak ceritain Poponya sementara ini aman Syukur deh Iya, tapi negatif foto itu masih disimpan oleh mereka Loh, kalau itu sih bukan aman Nah, ini contoh negatif film itu Tuh, dari negatif film ini, Om Jin Kita bisa menyataknya berlembar-lembar kali Jadi, kamu harus dapetin negatif itu Nah, sekarang gini Kamu ikuti diam-diam Pak Ridwan Kalau dia mengeluarkan tas untuk mengeluarkan negatif ini Ambil aja langsung Ritwan, Ritwan Mungkin kamu salah bawa atau salah ketak Tidak mungkin, Pak Sebelum saya serahkan kepada karyawannya Saya lihat dan saya periksa dengan tegas-tegas Mungkin juga karyawannya mengganti foto itu dengan foto monyet Atau mungkin Mereka punya rencana sebelumnya, Pak Tidak, Pak Kita belum kalah Karena negatifnya masih ada di kita, Kok Ini dia negatif fotonya, Bos Coba lihat Iya, iya Kayaknya bener nih Tapi sekarang Gimana ya caranya supaya Papa tahu Aduh Oh iya Kalau gitu, taruh aja ini di tempat Pariduan jatuh Bersama mapnya tadi Yes Segera laksanakan, Bos Pak Ridwan, Sableng Curutunya sampai ketinggalan di sini Apa ini? Apa ini mungkin jatuh dari map Pak Ridwan tadi ya? Hah? Ini negatif foto itu Alhamdulillah Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pih, Pih bangun, Pih Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir masih ingat sepuluh muntah Apaan? Yang terakhir masih ingat sepuluh muntah Di sepuluh muntah Dan Ben Kepuluh Terima kasih.